Peraturan Inspektur Jenderal No. 529 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Interen Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 2 Dalam berperilaku sehari-hari, setiap ASN harus berlandaskan pada A. Nilai-nilai dan B. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pasal 3 Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A meliputi A. Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara dan B. Nilai-nilai Etik Aparat Pengawasan Interen 6 Nilai-nilai Etik Aparat Pengawasan Interen Di antaranya adalah 1. Nilai Integritas 2. Nilai Objektifitas 3. Nilai Kerahasiaan 4. Nilai Kompetensi 5. Nilai Akuntabilitas 6. Nilai Profesionalitas Integritas Yang berarti, seluruh Aparat Pengawasan Interen harus berfikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Panduan perilakunya adalah 1. Menjaga citra, harkat, dan martabat kementerian di berbagai forum, baik formal maupun informal, di dalam maupun di luar negeri. 2. Menjunjung tinggi morma yang berlaku dalam masyarakat, serta kode etik dan pedoman perilaku. 3. Memegang teguh sumpah jabatan pegawai negeri sipil. 4. Menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok maupun golongan. 5. Menggunakan sosial media dengan bijak. 6. Berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas, sesuai dengan fakta dan kebenaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Tidak bertindak sewenang-wenang melakukan perundungan atau bullying atau pelecehan terhadap aparat pengawasan intern atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. 8. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang menurunkan citra aparat pengawasan intern atau organisasi. 9. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan. 10. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonism sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama aparat pengawasan intern. 11. Tidak mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin. 12. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, bijaksana, berani, dan bertanggung jawab. 13. Menaati hukum dan mengungkapkan kondisi atau kejadian yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan profesi. 14. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi. 15. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. 16. Melaporkan benturan kepentingan yang terjadi sesuai aturan yang berlaku. 15. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan peraturan 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 peraturan. Terima kasih telah menonton!